Pemiasa hujan teras berkepanjangan mengakibatkan tebing setinggi 10 meter longsor menipas sebuah rumah. Lima orang penghuni rumah berhasil dievakuasi, namun satu orang dalam keadaan kritis. Korban tebing longsor masih terguncang usai dievakuasi. Sebuah tebing setinggi 10 meter longsor menipas buah rumah di desa Jembangan Banjarnegara Jawa Tengah. Lima orang penghuni rumah tertimbun material longsor dan reruntuhan rumah. Seluruhnya berhasil dievakuasi, namun satu orang dalam keadaan kritis. Tebing longsor telah hujan ras turun selama lima jam. Lima korban adalah suami istri penghuni rumah dan tiga orang anaknya. Salah satu anak berusia 11 tahun dalam kondisi kritis dan telah dirujuk rumah sakit Margono, Banyumas. Hujannya besar, habis hujannya mulai reda itu ada bunyi, ya kira-kira hujannya mau besar lagi. Ternyata itu batu yang lagi jatuh, langsung menimpa, itu bagiannya langsung roboh. Kamu tertimpa atau seperti apa? Tertimpa. Tertimpa apa? Tanah sama poin-poin. Tembok gitu? Tembok. Saat kejadian, kelima korban berada dalam satu ruangan dan tak sempat menyelamatkan diri. Warga sekitar langsung melakukan evakuasi dengan alat seadanya. Untuk di evakuasi sekitar setengah jam. Itu tertimbun ya? Tertimbun, Pak. Kalau kondisinya gimana, Pak, korban itu? Korban yang satu di Margono kondisinya kritis, Pak. Karena kepalanya kebetulan tembok. Itu tertimbun berapa dalam, Pak, korban itu? Sekitar 2 meter lah. Itu waktu itu sudah nggak apa-apa, Pak? Sudah dihutupan. Karena posisinya hujan di 2. Usai korban dievakuasi, warga dan relawan membersihkan material longsor. Lokasi rumah di pegunungan membuat evakuasi dan pembersihan tidak dapat menggunakan alat berat. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Alice Novit, I News, melaporkan.